Ulama-ulama Indonesia berkomitmen, terbukti, setia pada agamanya, pada imannya, pada akidahnya, ahlu sunnah wal jamaah. Sementara di beberapa belan negara yang lain, yang dulu ahlu sunnah jamaah, Iran sudah menjadi siah. Imam Ghazali Iran dulu, ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat rahmatullahi wabarakatuh, singkat saja, Indonesia dijajah Belanda selama 350an tahun. Dan yang luar biasa, sekian lama dijajah Belanda, Islamnya yang warisan wali Songo itu, tetap bertahan pada prosentase kisaran 90%. Filipina, dulu Muslim, sangking Islamnya Filipina, nama ibu kotanya Amanillah. Itu dari guru saya ketika kuliah di Al-Jami'ah Muhammad bin Saud, itu namanya bukan Manila, itu Amanillah. Benar-benar Islamnya kuat banget, tapi ternyata tinggal beberapa persen. Singapura, dulu Islam, hampir 100%, sekarang tinggal 14%. Myanmar, Burma, tadi ada ulama al-Burmawi, itu dulu Islam, mayoritas, sekarang tinggal berapa? Tapi Indonesia, Indonesia, Nusantara, dijajah Londo, tolong atur seketahun, Islamnya tetap 90%. Siapa yang menjaga Islam tetap 90%? Siapa yang berdakwah tetap 90%? Bukan pemerintah, itu sunan-sunan, punya murid kiai-kiai, mendirikan pondok Panji, mendirikan pondok Sido Kiri, Mu'asis pendiri Sido Kiri itu, Syed Sulaiman Mojo, Mojo Agung. Menantunya Kiai Soleh, Pak Suruan, Kiai Soleh bin Sultan Hasanuddin. Para kiai-kiai, para ulama-ulama, pesantrinya itulah, yang kikih, menjaga, mempertahankan, Islam, iman, akidah, ahlusunah wal, jamaah di bumi nusantara. Lahumul Fatihah. Bertahannya Islam tetap mayoritas di Indonesia, di bumi nusantara, dalam tekanan penjajah Belanda, tidak didukung pemerintah sama sekali. Murni kekuatan ulama, itu menjadi bukti, bahwa ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama nusantara, punya komitmen yang kuat, menjaga iman Islam, akidah, ahli sunnah wal, jamaah. Poin pertama, ulama-ulama Indonesia, berkomitmen, terbukti, setia pada agamanya, pada imannya, pada akidahnya, ahlusunah wal, jamaah. Sementara di beberapa belan negara yang lain, yang dulu ahlusunah jamaah, Iran sudah menjadi siah. Imam Ghazali Iran dulu, ahlusunah wal, jamaah. Setia, jadi nampak mungkin. Saudi, dulu ahlusunah jamaah, kiri-kiri sepuh Jawa, dulu ngajinya di Mekah, pakai ahlusunah jamaah. Tapi Saudi mayoritas sekarang, sudah menjadi wahab, wahabi. Di Mesir ada ikhwanul muslimin, di Indonesia, Alhamdulillah, dengan gigihnya, ulama-ulama Indonesia, baik yang keturunan Jawa asli, pribumi, dengan ciri irung pesek, atau yang keturunan Rasulullah SAW, para habaib, dengan ciri irung, bangir, ganteng bizan. Semua terbukti, berkomitmen, menjaga akidah, ahlusunah wal, jamaah. Kalau kita tetap, mendere ulama-ulama Indonesia, kayak NO, dan yang lain-lain, jamin, sampai mati, akidah kita tetap, ahlusunah wal, jamaah. Jangan kepada yang lain-lain, karena belum jel, belum jel, belum jelas. Satu. Yang kedua, ternyata kalau kita menengok sejarah, ulama-ulama ahlusunah inilah, yang mengusir penjajah. Hubbul watonnya luar biasa. Pembelaannya, kesetiaannya pada tanah airnya, luar, luar biasa. Syekhona mengarang buku, apa tadi? Hubbul auton minal, minal, minal iman. Nyonsawu, kita lihat, peperangan-peperangan, melawan penjajah, Sultan Hasanuddin, ulama dia, bersama para murid dan santrinya. Diponegoro, ulama dia, melawan penjajah, bersama para muridnya. Khizbullah, yang dirikan Mbah Hashim Ash, Ari, itu pasukan mengusir penjajah, ulama bersama para santrinya. Di Malang, ada kemaskur Singosari, mendirikan pasukan Sabi, Sabi, Sabi Lila, itu gerakan melawan penjajah, oleh ulama dengan para santrinya. Halo? 10 November meletus, antara lain dimotori, dikomandani oleh Bung Tomo, peketnya, peket Allahu Akbar, dia santri, arek Surabaya, ngaji di Kasin, Kota Malang, kutu ngaji di Panjen. Ngaji di Kasin, Kota Malang, muridnya Gimukti, yang makamnya Gimukti, ada di belakang, Majid Muka Romah itu. Santri itu, namanya Bung, Bung Tomo, akan perang pun istisaroh, minta nasihat, minta masukan, minta doa, kepada Mbah Hashim As'ari. Akhlak santri, akan melangkah, pamit ki, pamit ki, ibnu santri apa enggak? Dilihat saja, leh arep rabbi, pamit ki, berarti ya, santri. Riyaduljanaiku, santri apa enggak? Entenono, leh rabbi, pamit Habib Abdurrahman Baroh, berarti ya, santri. Leh melucur, sa'kara BDW ya. Allahumma sallala, sintina mahammad. Para ulama, daran, dan para santri lah, yang gigih, berjuang, mengusir, benjahat, yang memanjat, tiang, lalu ketika ada, bendera Belanda di atas, merah putih, biru, dipanjat, dirobek yang biru, tinggal merah putih, itu banser namanya, Cak As'ari. Halo, banser namanya, Cak, Cak As'ari. Ulama-ulama kita, top, komen imannya, top, menjaga islamnya, top, menjaga akidahnya, dan top, membela tanah, tanah airnya. Yang kayak begini ini loh, yang harus kita teruskan, yang harus kita jadikan panu, panutan, kita uswai. Ada model tertentu, top islamnya, tapi ngeseroh di negara kita. Ojo timilok izin ngundungu. Halo, halo, awas konek milo-milo. Sampai negeri ini ngeseroh, perang saudara, entah berapa tahun yang akan datang, alhamdulillah main tanah. Anakmu gak bisa ngaji tepegi, kalau negeri ini perang, maulid bubar, simtudurur bubar, dia ulama bubar, dia tibaan, bubar, riyadul jannah, bubar, lek negara ini perang, perang dinia, bubar, madrosah, bubar, kasih toh rapi anakmu. kenapa begitu kikih ulama kita, menjaga, menjaga NKRI, mendoktrinkan pada warganya, NKRI harga, mati. negeri ini kalau tetap aman, utuh, lancarlah pengajian. Negeri ini kalau tetap aman, utuh, lancarlah dakwah. Negeri ini kalau tetap aman, utuh, lancarlah pendidikan. Halo? Halo? Dan ulama-ulama kita seperti itu. Ada kelompok tertentu, terlalu nasionalis, tapi gak solat, bukan panutan kita itu. Ada kelompok tertentu, terlalu islami, tapi anti NKRI, itu juga bukan panutan kita ngisruh. Ulama-ulama Indonesia dari dulu, top islamnya, top dakwahnya, dan tetap top NKRI, hubbul watan minal. Merdeka. Merdeka. Allahumma sallala sintina Muhammad. Selu'ala Nabi Muhammad. Selu'ala Nabi Muhammad. Allahumma sallallahu 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 a'alaikum. Catatan. Nyun sewu. Tinggal Indonesia saja. Negeri muslim terbesar, teraman, yang mayoritas ahlusunah wal jamaah. Karena tinggal di Indonesia, terbesar, teraman, terbesar mayoritas ahlusunah wal jamaah, maka amalia al-sunnah bisa dilaksanakan besar-besaran secara aman hanya di Indonesia Rasulullah SAW lahir di Mekah tapi jangan kamu berharap bisa mulutan besar-besaran di Mekah nggak bisa karena sudah dikuasai Wahhabi yang kita yang kita Imam Ghazali nunsew di Iran tapi jangan berharap ada hataman kitab ihya di Iran ada haul Imam Ghazali besar-besaran di Iran nggak bisa sudah dikuasai Syiah Halo kanjeng Syekh Abdul Khotir al-jilani r.a makamnya di Baghdad Iraq tapi jangan berharap bisa menakibkan haul Syekh Abdul Khotir derajuan besar-besaran di Iraq nggak bisa kenapa negaranya nggak aman itu semua amalia al-sunnah jamaah bisa dilaksanakan secara besar-besaran masif aman hanya di hanya di Indonesia kalau Indonesia nggak kita jaga kita tentang kita kesro kita macem-macem hoak fitnah terus itu yang kita lakukan sampai negeri ini buyar buyarlah al-sunnah jamaah halo mereka yang tidak menjaga negeri ini sejatinya tidak menjaga ahlu sunnah wal tidak menjaga ahlu sunnah wal wajah jamaah dil 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 lama sallala 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 Indonesia luar biasa habaibnya ahlu sunnah jamaah kiainya ahlu sunnah jamaah sampai kapolresnya itu loh ya ahlu sunnah jamaah yang kita ya ahlu sunnah jamaah bupatina ahlu sunnah jamaah wali kotanya ini ke ahlu ini tambah beras ahlu ini tambah beras ahlu sunnah jamaah halo 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 jandanya ini ahlu sunnah jamaah kapolresta mana mana yang mana ahlu sunnah jamaah ini yang kota dandem ahlu sunnah jamaah kapolrestanya sulawesi ahlu sunnah wal jamaah pas sudah umatnya rakyatnya mayoritas ahlu sunnah jamaah dibimbing ulama habaib ahlu sunnah jamaah dilalah punya pejabat ya ya ahlu sunnah wal jamaah barokah ini semua ahlu sunnah tibaan lancar maulid lancar riadul jannah lancar ariduan lancar arrasul lancar alhubar lancar halo 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 lancar semua ayo kita jaga negeri ini pokok negeri ini kita jaga insyaallah ahlu sunnah aman-aman saja insya terakhir kami sampaikan terima kasih khususnya pada TNI Polri yang yang telah mendampingi kita semua menjaga kita semua dengan kerja top TNI Polri dengan adanya intel-intel cara mereka terus memantau sisi keamanan akhirnya solawatan aman pengajian aman coba tentara ini turu intel-intel itu turu polisi ini turu ngambat kat Joko yang kau nak nak bom tak uneng semen kasar beda teroris tak uneng semen peliman solawatan abu matak semen kena bom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati